Usai dilakukan pelantikan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia Batanghari periode 2022-2025. Bupati Batanghari berpesan agar seluruh pengurus KNPI berkarya dan membawa perubahan yang besar. Usai dilantik seluruh kepengurusan KNPI Batanghari, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif meminta agar semua generasi muda khususnya KNPI harus membawa perubahan yang baik demi kemajuan Batanghari. Dikatakan Fadil, filosofi hadirnya KNPI pada saat Orde Baru merupakan wadah berkumpulnya semua OKP atau Organisasi Kepemudaan seluruh Indonesia. Dirinya pun optimis dengan kepengurusan KNPI Batanghari yang dipimpin oleh Ozi Saifirman serta para pengurus lainnya agar maruah KNPI kembali seperti dahulu. Disebutkan Fadil kepada para pengurus DPD-2 KNPI yang baru bahwa dinamika yang akan timbul dan tantangan zaman itu pasti akan berubah dan itu merupakan sebuah keniscayaan. Sementara itu Ketua Panitia Reza Pahlepi mengungkapkan bahwa KNPI akan melakukan perubahan-perubahan yang baik untuk memajukan organisasi. Kemudian KNPI juga akan bersinergi dengan pemerintah daerah dan melakukan perubahan tantangan dan perubahan potensi yang ada saat ini. Dirinya menyebutkan saat ini tinggal bagaimana cara mengenali potensi yang ada untuk bisa dimanfaatkan agar bisa mengedepankan semua kepentingan masyarakat. Terima kasih telah menonton!